Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman Selalu dalam kondisi sehat Dan selalu Dilancarkan rezekinya Tentunya, baik Di kesempatan kali ini, saya coba Kembali sebuah video Ada satu video yang main menarik buat kita bahas Ya, oke Kita ngomongin masalah Bahasa Melayu Nampaknya kita sering melihat Pernyataan-pernyataan Dari para ahli bahasa Ataupun profesor-profesor Pejuang bahasa di Malaysia Nampaknya banyak banget yang Mencemooh atau yang mengatakan Bahasanya persoalan bahasa di Malaysia Kayaknya sampai detik ini pun Belum pernah, belum selesai Seperti halnya yang dikatakan Oleh seorang Malaysia Seorang profesor Malaysia sepertinya Oke, satu Kutipan kalimat saja Sebelum kita nanti lihat videonya Dia mengatakan bahasanya Banyak pendusta-pendusta bahasa Ini kata-kata ini Ataupun kalimat ini Maksudnya gimana Oke, untuk itu Teman-teman akan saya ajak Untuk melihat video ini Dan silahkan teman-teman bisa berkomentar Jangan lupa Teman-teman bisa like dan subscribe Channel ini Langsung saja Akta tahun 1963 Garis Palang 67 Dalam akta ini Kedudukan bahasa Melayu Diangkat Martabat dan Ini ada bahasa mungkin ya Bahasa Melayu ini Bahasa kebangsaan Dan juga digunakan Dalam semua urusan rasmi Seksyen 2 Jelas menunjukkan bahawa Bahasa Melayu perlu digunakan Dalam semua urusan rasmi Dan kita sedar Di Malaysia pada hari ini Bahasa Melayu Masih lagi tidak digunakan Dalam segala urusan rasmi Kita bangga Apabila mesyuarat dikendalikan Dalam bahasa Inggeris Kita bangga Apabila kita berbicara Kita menggunakan bahasa Inggeris Dan paling teruk Masyarakat Malaysia ya Minta maaf ya Saya tak nak berlapik Saya tak nak berkias Biar kita berpijak Di bumi yang nyata Di mana bumi dipijak Disitulah langit dijunjung Tak payah berkias Tak payah berlapik Sebab kita bercakap Secara telus dan terbuka Biar semua orang tahu Apa masalah utama kita Kita yang paling teruk Kita bercakap Kita merancukan bahasa Berlaku kerancuan bahasa Yang ketara Maksud rancu Ialah campuran aduk bahasa Yang tidak seharusnya berlaku Yang paling teruk Perkataan bahasa Inggeris Menerima imbuhan bahasa Melayu Kita cuba linkkan Kita cuba connectkan Dari mana datangnya ilmu bahasa ini Inilah pendusta-pendusta bahasa Inilah penderaka-penderaka bahasa Yang kita telah lahirkan Dalam sistem pendidikan kebangsaan kita Selama 60 tahun Kemerdekaan Mana erti kemerdekaan Ini satu bentuk Penjajahan Penjajahan dalam bentuk Pemikiran Yang akan merosakkan Anak bangsa Dan keluarga negara Sebab kita telah melalui Satu proses yang cukup baik Proses yang mendidik kita Supaya Memartabatkan dan Mendaulatkan bahasa Melayu Namun kita bayangkan Anak-anak bangsa Yang lahir pada masa ini Mereka Tidak langsung Boleh-boleh berbahasa Melayu Dengan baik Kita yang rasa mereka ini Baik sebenarnya Saya merupakan pemeriksa Ujian bertulis bahasa Melayu Bagi fakulti undang-undang Setiap tahun Jarang sekali pelajar Mendapat markah penuh Dalam penulisan bahasa Melayu Kerana kesalahan Tata bahasa ketara Penggunaan bahasa Istilah-istilah bahasa Melayu Perkataan-perkataan bahasa Melayu Rata-ratanya Terjemah langsung Daripada bahasa Inggeris Influence Jadi Influency Jurisdiction Jadi Jurisdiksi Participation Jadi Participasi Kalau semua boleh terjemah begitu Nation kena jadi nasi Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi Maknanya Ada perkataan yang tak boleh kita ubah Tapi kita ubah Ini yang berlaku Sebab masalah bahasa Melayu ini Ialah masalah jati diri kita Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini Sebagai satu bahasa Satu alat Satu medium Satu wadah Satu wahana Tapi kita berbicara Bahasa Melayu ini sebagai Satu alat jati diri anak bangsa Kalau kita nak menyatukan bangsa Kita menggunakan bahasa Sebagai alat perpaduan Saya Berbicara tentang bahasa Tentunya Apa yang ditetapkan Oleh pemerintah Itulah menjadi Itulah yang menjadi kewajiban Kita untuk kita bisa mematuhi Untuk kita bisa menggunakan Tapi Beda lagi di Malaysia Nampaknya masih banyak banget kendala Tentang persoalan bahasa ini Kita tidak mengarang-arang Tapi kita hanya Menyimak Apa yang dikatakan oleh orang-orang Malaysia sendiri Terutama orang-orang yang lebih Perhatian dengan persoalan bahasa Kenyataan di mana Bahasa Melayu belum sepenuhnya Bisa dipahami Intinya seperti itu ya Kata profesor tersebut Karena Dicampur adukan Dengan Penggunaan bahasa Inggris Yang tidak Semestinya pada tempatnya Demikian ya Saya daripada sekolah kebangsaan Saya orang Felda Saya fasil berbahasa Melayu Kerana bahasa Melayu Ialah bahasa kebangsaan saya Di rumah Saya menggunakan bahasa Ibunda Bahasa Tamil Di rumah Saya menggunakan bahasa Tamil Anak-anak saya Fasil berbahasa Melayu Orang Tamil ya Kalau kita bangga Kita boleh bercakap bahasa Inggris dengan baik Kita sepatutnya malu dan hina Kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik Minta maaf Kita yang bangga Anak saya boleh bercakap bahasa Inggris dengan baik Bangga Ya Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik Jika tidak Sepatutnya buang negara Bagi saya Minta maaf Oh ya Sebab bahasa Melayu bahasa kebangsaan Orang Malaysia Sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik Kalau tak boleh bertutur Sepatutnya saya Kalau saya yang ada kuasa Saya bagi tempoh 6 bulan Cuba Fasil berbahasa Melayu Tak boleh Buang negara Mudah Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan Supaya negara ini dibangunkan ya Kita bangunkan negara ini Dengan asas kebangsaan Ada jati dirinya Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri Ialah bahasa kebangsaan Oke Berbicara jati diri ya Sangat kental banget Kalau dihubungkan dengan Namanya bahasa Ini loh Indonesia Bahasanya dengan bahasa Indonesia Dan mereka bersatu pun dengan bahasa Indonesia Nama bahasa Indonesia Itulah yang dimengerti oleh orang negeri yang dipergunakan di Indonesia Sebagai bahasa yang digunakan oleh seluruh rakyatnya Begitu juga dengan bahasa Melayu di Malaysia Ketika bahasa Melayu di Malaysia bisa dipergunakan oleh semua warganya Ketika orang luar negeri orang luar tahu Oh ini ternyata bahasa ini bagus Ya bisa dipergunakan oleh semua Inilah Malaysia Dengan rakyatnya yang keseluruhannya Bisa menggunakan bahasa Melayu Kembali kepada persoalan yang dibangkitkan Tentang bahasa Melayu Sebagai bahasa ilmu dalam bidang perundangan Sebenarnya isu ini tidak timbul dalam konteks undang-undang Kita kena ingat Seksyen 8 Akta bahasa kebangsaan Saya petik seksyen ini Dengan jelas memperuntukkan bahawa Segala prosedur di mahkamah Hendaklah dijalankan dalam bahasa kebangsaan Memang perkataan bahasa Melayu tidak digunakan Tapi kita baca bersama dengan perkara 152 Jelas menyatakan bahawa Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Sekaligus Kita tahu bahawa Segala prosedur di mahkamah Mestilah menggunakan bahasa Melayu Namun mungkin persoalan berbangkit di kotak fikiran kita bersama-sama Mengapa ada mahkamah yang masih menggunakan bahasa Inggeris Sebenarnya Beruntukkan seksyen 8 Memberikan budi bicara Ada budi bicara Menyatakan bahawa Mahkamah boleh Atas keendahnya sendiri Atau atas permintaan pihak lain Selepas menimbangkan kepentingan keadilan Maknanya mahkamah sendiri pun boleh Ataupun daripada keendah orang lain pun Mahkamah boleh mempertimbangkan Untuk menjalankan prosedur Sebahagiannya dalam bahasa Melayu Dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris Sepenuhnya bahasa Inggeris Tak boleh Kalau ada Sepatutnya prosedur itu tidak sah Menurut seksyen 8 Akta bahasa kebangsaan Yang kedua Persoalan yang sering berbangkit ialah Apa maksud Kepentingan keadilan itu Bagaimana hakim ini Yang duduk mendengar kes ini Mengukur kepentingan keadilan Keadilan itu kepada siapa? Adakah keadilan itu kepada pihak-pihak saja? Bagi saya Salah Peruntukan seksyen 8 Menyatakan bahasa Melayu Kita menggunakan dua bahasa Tapi 70% Kita memang menggunakan bahasa Melayu Apa masalah yang kita lihat? Kita selalu di tuding jari Menyatakan graduan UKM Bagus bahasa Melayu Tetapi kemampuan bahasa Inggeris Mereka agak kurang Bagi saya mudah saja Kalau masalahnya bahasa Inggeris Pergilah mantapkan bahasa Inggeris Kalau masalahnya bahasa Inggeris Memperkasakan bahasa Inggeris Lain penyakit Lain pula penawarnya Kenapa? Kalau masalah bahasa Inggeris Kenapa nak salahkan bahasa Melayu? Adakah sebab bahasa Melayu Kita tak pandai bahasa Inggeris? Kalau dari malaikat dari langit Turun mengajar pun Kalau kita tak nak belajar Sampai bila pun kita tak akan belajar? Bagi saya mudah saja Kalau masalahnya bahasa Inggeris Mantapkan bahasa Inggeris Perkasakan bahasa Inggeris Adakah sebab bahasa Melayu, bahasa Inggeris terjejas kedudukannya Adakah sebab satu industri kata bahasa Inggeris sangat perlu Kalau perlu pun, apa kesannya Pada akhir kerjaya mereka, apa kesannya Oh melahirkan, graduan yang mampu berbahasa Inggeris Yang berdaya saing dalam pasaran global Akhirnya, jati diri tak ada Kita yang bangga sebut pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara Apakah tujuannya pemuda dan pemudi ini Kalau tak ada jati diri bangsa Kalau tak ada, jati diri ataupun mereka tidak menjiwai, menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita Kalau semua menggunakan bahasa masing-masing, menggunakan bahasa Inggeris Apa kesannya kepada perpaduan negara? Kenapa kita ada jabatan perpaduan? Kenapa kita ada bahasa pengantar? Akta Pendidikan 1996 dengan jelas menyatakan bahawa Dalam Seksyen 17, semua sistem pendidikan kebangsaan hendaklah menggunakan bahasa Melayu Apa maksud sistem pendidikan kebangsaan? Ada lima jenis sekolah yang tergolong dalam sistem pendidikan kebangsaan Pertama, pendidikan prasekolah Kedua, pendidikan rendah Ketiga, pendidikan menengah Keempat, pendidikan lepas menengah Dan kelima, pendidikan tinggi Termasuklah universiti awam Maka semua pendidikan, sistem pendidikan ini hendaklah menggunakan bahasa Melayu Begitu juga dengan institusi pendidikan tinggi swasta Ada akta institusi pendidikan tinggi swasta 1996 dalam Seksyen 41 Memperuntukkan bahawa IPTS juga Dalam menggunakan bahasa Melayu Sebagai bahasa pengantar Namun, kedua-dua undang-undang ini Memberikan, berdibicara kepada Menteri Ada peruntukan menyatakan Kecuali dengan kebenaran Menteri Persoalannya, apakah kriteria yang diambil kira oleh Menteri Dalam memberikan pengecualian kepada Universiti Berarti Menteri boleh, kecabat boleh Untuk menjalankan pengajian dalam bahasa Inggeris Kita lihat, ada beberapa universiti awam Yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya Di mana punca kuasa untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya Jika Menteri memberikan kebenaran Apakah kriteria yang telah diambil kira Adakah kriteriannya semata-mata atas landasan politik Ataupun atas landasan-landasan lain Yang tidak pernah diketuai oleh masyarakat umum Sedangkan undang-undang ini untuk masyarakat Maka kriteria yang diambil kira Perlulah didedahkan kepada masyarakat Secara keseluruhan Kerana kita ada hak untuk mengetahui Mengapakah universiti awam ini Menggunakan bahasa Selain bahasa Melayu Oke, teman-teman ya Kondisi bahasa di Malaysia Sampai saat ini masih Banyak persoalan Persoalan Demikian yang digadakan oleh seorang profesor Keturunan Tamil Oke Sepertinya Keturunan Tamil ini malah lebih peduli ya Dengan persoalan bahasa Melayu Padahal Dia bukan asri orang Melayu ya Tapi Justru malah lebih Faseh untuk bisa Berkomunikasi dengan bahasa Melayu Dan lebih perhatian Dengan bahasa Melayu Oke, gimana teman-teman Menurut kalian Dengan Ulasan video tersebut Ataupun Pernyataan dari Profesor ini Bahwasannya Persoalan bahasa di Malaysia Memang diakui Masih Banyak persoalan Ya Karena Kenapa? Karena Dari Pemerintah sendiri pun Ya Masih Menggunakan bahasa Di tempat-tempat Yang menurut Mereka itu beneran Tapi Menurut Bapak ini Sepertinya Walaupun Mau Bendarah Dimartabatkan Seharusnya Menggunakan bahasa Melayu Oke Teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Dan jangan lupa Teman-teman Like dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa